Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kita dengan penggekuatan yang baru daripada alam. Selamat berjumpa dalam perlindungan harian Toraya, Rabu, 30 Agustus 2023. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapak yang baik, Bapak yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan kembali karunyakan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah memelihara kami di dalam kami beristirahat semalam lamanya. Bahkan Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak Tuhan membaca perenungkan firman Tuhan. Namun dahulu daripada itu kami mohon darlah kiranya roh kudus Allah bekerja dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Dapat kami pahami, dapat kami mengerti semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak di surga. Haleluya. Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Yaitu terambil dari Masmur 83 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 Doa mohon pertolongan melawan musuh Ya Allah janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala Mereka mengadakan permunifakatan licik pelawan umatmu Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang engkau lindungi Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa Sehingga nama Israel tidak diingat lagi Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau Penghuni kemakema Edom dan orang Ismail Moab dan orang Hagar Gebal dan Amon dan Amalek Belistia beserta penduduk Tirus Juga Asyur telah bergabung dengan mereka Menjadi kaki tangan Bani Lot Amin Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu kekasih Tuhan Dari pembacaan kita yang telah kita baca Pada pagi hari ini Diberikan suatu tema Dia tidak diam Dalam bahas Torah Darah saudara kekasih Tuhan Seringkali kita merasa prihatin Seringkali kita merasa emosi Marah ketika kita mendengar Apalagi menyaksikan Orang percaya mengalami tekanan dan ancaman Penolakan untuk membangun rumah ibadah Larangan beribadah dan lain-lain Dan akhirnya Kadang kita bertanya Mengapa Tuhan Membiarkan tindakan seperti itu Sementara kita percaya Sementara kita percaya Bahwa Tuhan berkuasa Untuk membela umatnya Sudara-sudaraku yang kekasih dalam Tuhan Dalam Masmur 83 Adalah sebuah ratapan Dimana umat Tuhan Sedang meratap Karena sedang menghadapi Anjaman Yang sangat serius Dari beberapa bangsa Yang sedang membentuk kekuatan militer Untuk melawan mereka Sehingga mereka menjadi ketakutan Sangat jelas Dari kata-kata yang diungkapkan Ya Allah Janganlah engkau bungkam Janganlah berdiam diri Dan janganlah berpangku tangan Ya Allah Itu jelas dalam ayat pembacaan kita Ayat yang kedua Dalam ancaman itu Allah siakan-akan diam Dan tampaknya tidak melakukan apa-apa Sementara musuh-musuh itu Benar-benar Ingin menghancurkan negeri mereka Dan menduduki tempat-tempat Kediaman Allah Dalam keadaan yang sangat terdesak Mereka berdoa Agar Tuhan melakukan penghukuman Seperti yang pernah dilakukannya Terhadap musuh-musuh Israel Pada zaman hakim-hakim Masmur yakin bahwa Tuhan mampu melepaskan umatnya Dari ancaman yang sedang dialami Bahkan Tuhan berkuasa Menghukum setiap bangsa Yang memberontak terhadap dia Hal yang wajar ketika seseorang terdesak Dan terancam Maka dia akan merasa takut Dan mungkin saja putus asa Sehingga merasa seakan-akan Bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka Namun dari masmur ini Kita dapat belajar bahwa Walaupun Israel sedang merasa Terancam dan sangat takut Bahkan merasa Bahwa seakan-akan Tuhan Berdiam diri terhadap Keadaan yang dialaminya Tetapi Mereka tetap percaya Bahwa Tuhan akan menolong mereka Demikian pun Bapak Ibu kekasih Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Yakinlah Bahwa Tuhan kita pun Sanggup dan mampu Untuk menolong kita Membebaskan kita Dalam segala Kekuatiran kita Dalam segala Kesesakan Yang terkadang kita alami Dalam hidup kita Roh kudus Menolong kita Dalam menjalani kehidupan kita Dengan baik Bersama dengan Tuhan Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Mari kita kembali Berdoa kita Kembali ya Tuhan Kami datang menghadap Engkau Dalam tak-tak kekudusan Pada pagi hari ini Kami semua datang Bersyukur kepada Pada pagi hari ini Tuhan Untuk kemurahan Yang kami alami Dimana Tuhan Sudah boleh memperkenankan kami Di dalam kami kembali Belajar tentang Firman Tuhan Pada pagi hari ini Biarlah kiranya Firman-Mu yang sudah kami baca Firman-Mu yang sudah kami Dengarkan pagi hari ini Tuhan Sungguh Oleh karena tuntunan Dan kuasa Roh kudus-Mu Boleh memampukan kami Sehingga kami dapat Pahami Kami dapat mengerti Bahkan kami boleh Mampu praktekan Dalam kehidupan Yang Tuhan Masih karuniakan Kepada kami semua Terima kasih Tuhan Berkati kami semua Selaku Jemaat Kekasih Tuhan Jemaat Bethlehem Dalam keseharian kami Apapun aktivitas Kehidupan Pekerjaan Yang Tuhan Sudah boleh karuniakan Bagi semua Jemaat Tuhan Marilah Tuhan Berkati kami Mampukan kami Tuhan Biarlah dengan Penuh sukacita Kami dapat melakukan Setiap tugas dan tanggung jawab kami Dengan baik Tentunya Bersama Dengan Tuhan Demikian pun Tuhan Kami juga berdoa Buat semua Anggota Jemaat kami Yang ada di dalam Kelemahan tubuh Oleh karena Sesuatu penyakit Baik yang sedang Dirawat di rumah Atau yang dirawat Di rumah perawatan Marilah Tuhan Engkau hadir Sebagai dokter Yang tidak kelihatan Secara pribadi Bagi mereka Engkau memulihkan Mereka Tuhan Engkau menyembuhkan Mereka Tuhan Sehingga mereka Bapak akan kembali Melakukan segala Aktivitas Tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan Sudah boleh karuniakan Juga kepada Mereka sekalian Bapak yang baik Kami juga berdoa Bagi semua Anak-anak kekasih kami Baik yang masih Dalam pertumbuhan Dalam pendidikan Dalam pekerjaan Tuhan berkati Bagi yang bersama Dengan kami Atau yang ada Di luar kota Tarakan Tuhan pun Senantiasa Memberkati Mereka semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Tuntunlah kami Tuhan Dalam menjalani hari Sepanjang hari ini Dengan baik Kami yakin Dan kami percaya Bahwa tuntunan Tuhan yang sama Pun akan Senantiasa kami Nikmati hari ini Dengan baik Bersama-sama Dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Yang kami naikkan Kepadamu Pada pagi hari ini Dengarkanlah kami Ampuni kami Dalam nama Yesus Kami datang Kepada Bapak di surga Haleluya Amin Bapak-Ibu kekasih Tuhan Demikianlah Renungan Harian kita Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Selamat pagi Dan Shalom Bapak-Ibu kekasih Tuhan Bapak-Ibu kekasih Tuhan Bapak-Ibu kekasih Tuhan Bapak-Ibu kekasih Tuhan Terima kasih Tuhan